Hai semuanya kembali lagi bersama aku, nah di video kali ini aku akan membahas perskincarean yang aku pakai sampai sejauh ini ya sampai sekarang gitu maksudnya Kita mulai dari, sebenernya disini tuh bukan cuma skincare wajah aja yang akan aku bahas Tapi dari rambut dan juga muka terus badan juga ya Dan ya kita mulai dari rambut, kalau untuk rambut disini aku pakai shampoo dari Zing ini tuh hitungannya masih baru banget aku pakai kayak berapa minggu ya, dua minggu ya Ya hitungannya dua minggu gitu aku pakai tapi aku udah suka sama shampoo ini Padahal kalau dicek-cek di Youtube gitu kayak jarang banget orang ngebahas shampoo ini dan aku pribadi aku suka sama shampoo nya dia melembutkan rambut banget Terus disini claim nya dia anti ketombe, wuih emang dia mengurangi tapi tidak menghilangkan gitu Nah setelah dia melembutkan rambut aku dia juga bikin rambut aku tuh gampang diatur, itu yang bikin aku suka dan juga wanginya seger banget Sensasi di kulit kepala juga seger karena dia ada kandungan mint nya gitu Nah lanjut lagi disini untuk conditioner nya aku jarang banget sih pakai conditioner karena dari shampoo ini tuh udah melembutkan banget dan gampang diatur gitu kan Ya paling ada saat dimana emang aku butuh gitu untuk di bagian ujung-ujungnya aja nggak aku fullin sampai ke atas gitu pakai conditioner dari Pantene yang kayak gini Ini yang tanpa bilas ini aku suka banget dan udah dari lama aku pakai yang kayak gini udah nggak ngerti lagi sudah mau apa gitu ya Dan lanjut disini ada ini namanya hair tonic penyugur rambut nih jadi rambut aku itu selain gampang ketombean kan rambut aku tuh minyakan gitu kan Jadi kalau misalnya nggak dikramasin sehari aja gitu udah minyakan banget nggak tahu kenapa emang udah keturunan atau bagaimana aku juga nggak paham Nah selain ketombean rambut aku itu juga gampang aku nggak tahu dia patah atau rontok intinya dua itu dan itu tuh kayak lebay banget gitu loh banyak gitu Nah aku takut botak gitu kan akhirnya aku nyobain si ini hair tonic nya mustika ratu Nah menurutku ya udah segini nih aku udah pakai menurutku dia itu hasilnya di rambutku bagus Jadi aku pakai itu disini sih nyaraninnya dipakai pas disaat rambutnya masih basah Nah aku nggak aku pakainya pas malam hari dengan kondisi rambut aku tuh kering tapi aku bawa tidur paginya aku keramas gitu Karena aku nggak suka sama wanginya jadi aku pakenya kayak gitu Nah karena nggak suka sama wanginya bukan berarti aku nggak suka sama hasil dari si produknya atau formulasinya Kalau formulasinya aku suka dia gampang nyerep ke kulit kepala nggak ada kandungan minyak sama sekali Kalau menurutku jadi aku suka sama ini Belinya di toko kosmetik ya Nah terakhir nih buat rambut ini ada makarizo hair energy Jadi ini tuh bisa dibilang vitamin rambut bisa dibilang pelindung rambut juga Terus bisa dibilang ini pelangi rambut jadi bebas aja nyebutnya Itu dia bilang kalau dia mengembalikan kelembapan rambut dan kekuatan serta memancarkan kilau rambut Nah aku nggak tahu tuh kalau dia bikin berkilau nggak tahu Intinya dia bisa melindungi dari panasnya catokan atau hair dryer dan juga ada UV protectionnya Ukurannya 100ml kalian bisa beli di indomaret atau alfamidi pokoknya ada murce kalau nggak salah ya Oke sudah itu tadi untuk rambut-rambut aku Kalau untuk perawatan rambut yang aku lakuin ini cukup simpel dan juga mudah Jadi aku tuh bukan tipe orang yang kayak ribet banget gitu harusnya Kecuali emang rambutnya kayak udah lama banget gitu kan nggak dimaskerin Nah itu emang harus dimaskerin supaya dia ujungnya nggak becabang gitu kalau di aku Nah kalau misalnya kondisi rambutnya lagi nggak becabang atau lagi nggak kering banget Ujungnya ya nggak harus dimaskerin gitu aja sih Oke kita lanjut ke bagian wajah atau muka Jadi dari yang pertama Untuk facial wash atau cleanser wajahnya aku pakai ini Ini dari bio essence yang bio energy complex Ini yang ada kandungan sarang bulung waletnya Dia collagen cleanser jadi ada collagennya gitu bisa mencerahkan wajah juga Ini yang paling aku suka dia cara kerjanya yang melembabkan kulit terus membersihkan sisa-sisa kotoran atau makeup Jadi menurutku ini bener banget kalau dia kompleks dia banyak banget fungsinya Dan juga ini tuh gampang gitu dicarinya kalian bisa cari di guardian Kalau kalian nggak tepat tinggal kalian nggak ada guardian kalian bisa beli di online shop tuh juga ada Dan harganya 45 ribuan aja Lanjut disini ada exfoliator Atau exfoliate wajah gitu ya Nah disini aku pakai dari Shavee yang deep exfoliator Ini tuh udah lama banget aku pakai kayak udah nggak habis-habis Padahal ini sering banget aku pakai Biasanya aku pakai ini setelah aku cuci muka aku pakai cleanser ini Biar aku scrub wajah aku pakai ini Nah di kulitku ya Kan aku tuh pakenya seminggu 2-3 kali Nah itu tuh nggak semua aku kenain ke mukaku Jadi di hari di setiap minggu tuh ada waktu dimana aku cuma pakein di sekitar hidung aja Soalnya aku pernah kayak bener-bener rutin 2-3 kali dalam seminggu itu malah jerawatan Aku nggak tau mungkin karena kulitnya terlalu sensitif atau gimana aku juga nggak tau Aku akhirnya di scrub yang ketiga atau yang keduanya gitu Aku di sekitaran hidung aja untuk mengurangi komedo Jadi produk ini dia itu mengandung gold extract dan juga ada silk protein Ada jojoba scrub Nah jojoba scrub ya Itu dia membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut Jadi ini tuh bener-bener ini aku udah pernah review sih sebenernya Kalian bisa nonton aja bagaimana scrubnya besarkah, haluskah gitu Kalian bisa tonton Ini belinya di guardian juga Kan bisa cek guardian di tempat tinggal kalian Terus lanjut lagi ke bagian masker Sebenernya masker wajah itu aku punya beberapa Aku suka ganti-ganti kayak lagi mood aja gitu pengen pake yang mana Cuman yang paling sering aku pake ini Dari Hana Sui yang hitam ini Ini aku pakein ke seluruh muka aku Karena juga di bagian hidung aja Untuk ngebantu mengurangi komedo Kan kalo kulit berminyak itu emang cenderung kayak gampang komedoan Terus gampang jerawatan gitu juga kan Kayak kuseng aja gitu mukanya Nah ini aku pakein di seluruh muka aku Dia membantu mencerahkan kulit muka juga Karena dia juga berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati Nah kalo kalian nanya ini ampuh gak sih buat ngilangin komedo Kalo untuk menghilangkan komedo dia gak ampuh kalo menurutku Tapi dia lebih mengurangi komedo yang ada di hidung kalian Gitu aja sih Ya ini ada kandungan D3 nya Berfungsi mencerahkan kulit sekaligus Membuat kulit senantiasa lebih halus Ya ini kalian bisa beli di online shop Atau di official store nya Hana Sui Naturgo ini Ya cakep banget Selanjut lagi ini ada toner Ini toner dari Mustika Ratu Yang kemarin baru aja aku review di channel aku Kalian harus nonton banget Nah aku masih pake sampe udah berkurang banyak banget Ya kan Oke lanjut ini ada serum wajah dari Nasific Ini serum wajah udah lama banget aku pake Aku suka banget sama hasil kerjanya Terus juga dia melembabkan jelas Karena dia pas dipake itu se-glowing itu Ya emang dia pas dipake baru bangun tidur Emang minyaknya langsung bener-bener jor-joran banget Kayak ga nyantai banget gitu Tapi bagus banget Menghaluskan kulit Bikin kulit itu elastis Kenyal dan juga plumpy Pas dipake saat bangun tidur gitu Ini ada dari Nayu Skin Ini yang facial day emulsion Jadi aku tuh udah sering banget ngebahas si Nayu Skin di channel aku Aku suka mulai dari night creamnya Terus day creamnya Nah night creamnya aku udah ga ada Karena udah abis dan aku Sini tuh yang aku suka Dia mulai dari Kemasannya yang super duper ini Aman banget Higienis sekali gitu ya Terus juga bentukannya juga kayak gini Lucu Jarang nih ada cream yang bentukannya kayak gini Terus mudah didapat kalian bisa cek di Shopee ada Terus di official store nya Nayu Skin juga ada Kalian bisa cek disana Harganya 180 ribuan Nah kalo aku pribadi Untuk yang day creamnya ini Dia membantu mencerahkan Itu dapet banget ya Bener-bener Keliatan banget Satu kali pemakaian tuh langsung cerah gitu Terus Karena ini fungsinya untuk nge-tone up juga gitu Jadi emang Tapi dia bukan yang mencerahkan kayak jomplang banget gitu Sampai Wuuu gitu ga gitu Tapi masih yang natural gitu Terus juga dia melembabkan banget Karena dia sama dengan si night creamnya Dia mengandung galatomisis kalo ga salah ya Terus kita lanjut ke bagian badan Nah kalo untuk badan tuh sebenernya simple aja Kalo aku tuh ga yang kayak harus ribet-ribet gitu Ya ayamnya udah mulai bunyi Mulai dari sabun badan Nah kalo sabun badan tuh aku suka ganti-ganti Tapi sejauh ini yang paling aku suka Aku suka sabun badan yang berfungsi untuk melembabkan kulit Karena aku tuh punya kulit badan yang sangat kering Kalo bisa dibilang Jadi bener-bener sekering itu kalo ga dipake ini yang melembabkan tuh Bisa-bisa kayak besisik gitu Atau kadang sampe Kayak mana ya Susah gitu jelasnya Intinya sampe Bener-bener kering gitu Nah jadi Aku itu suka Ini Aku waktu itu beli ini tuh gara-gara cari yang murah gitu kan Terus Isinya banyak Nah ini tuh Itungannya Murah banget Dia ukurannya 1 liter Gak masalah Ya bener-bener Oh iya bener banget 1000 mili 1 liter Ini tuh banyak banget Harganya di bawah 50 ribu Eh di bawah 50 ribu Jadi sebelumnya tuh aku suka sama body wash yang Iyadudah apa ya sih merknya Dia kayak susu kambing gitu juga Tapi itu dia jauh lebih mahal gitu Jadi ya cari yang murah aja Terus pernah juga nyobain Sinzwi Itu Enak banget Wanginya Terus Gusanya melimpah Tapi kurang lembab di kulitku Jadi aku nyobain ini Nah kalo ini Ini tuh Merknya Thai Aku pikir Ini tuh brand dari Thailand Ternyata aku salah Ini 100% Brand lokal Indonesia Kaget gak lo? Kaget gue juga Anjay Anjay Bye Nah disini aku punya yang God's Milk Disini dia bilang kalo dia double moisturize Nah di kulitku dia melembabkan kulit Terus juga wanginya juga enak Dia termasuk wangi yang soft Kalo disini dia bilang kalo dia long lasting fragrance Nah kalo di kulitku gak selama itu Kayak yaudah Wanginya pas disaat pake aja kalo udah Lama-lama juga memudar gitu wangi Nah kalo untuk tingkat melembabkannya Dia di kulitku lembab banget Terus juga Enak dipakenya Gak yang kayak Gimana ya Gak kayak lengket-lengket gitu juga Terus juga pas Setelah dibilas Dia masih lembab Gak langsung kering gitu Gak kayak ketarik gitu kulitnya Jadi enak banget kalo menurutku Nah cuman Kalo menurutku ini Aku kurang suka dari busanya Nah kalo aku itu suka facial wash Body wash Itu yang busanya melimpah gitu kan Nah itu gak melimpah gitu Kayak kurang wuuu Gitu pas mandi kan Yaudah itu aja sih Cuma Yaudah gak masalah gitu ya Tinggal ambil aja banyak-banyak Abis Skincare yang selanjutnya Ini ada body scrub Dah jadi Sebelumnya aku pernah review body scrubnya Purbasari Itu cucok ya Kalian harus nonton videonya Sekarang aku baru saja mencoba Dari brand lain Ini dari Sari Ayu body scrub putih langsat nih yang ini Ini Ternyata aku lebih suka sama yang ini Kenapa? Sebenernya harusnya bikin video terpisah ya Cuma kasih sedikit bocoran aja Nah jadi dia ini Klaimnya untuk Apa ya Mencerahkan dan juga melembutkan kulit Karena dia mengandung Vitamin C dan juga Pro vitamin B5 Menjadikan kulit cerah Nah kalo di aku Kalo untuk tingkat mencerahkannya itu Kurang keliatan Jadi aku lebih Terasanya itu Dia membersihkan Bener-bener bersih banget Yang terakhir yaitu body lotion Jadi aku tuh suka banget Pake body lotion Dari Scarlet Whitening Dia mengandung glutation Dan juga vitamin E Lotion ini tuh punya banyak banget Keuntungan Atau manfaatnya Jadi yang pertama dia melembabkan Terus juga dia mencerahkan kulit banget Terus yang paling aku suka Ini dari wanginya enak banget Wanginya tangan lama Kayak wangi Ya pokoknya wanginya mewah banget Aku suka Jadi kayak gak perlu Pake parfum lagi gitu Jadi aku punya 2 varian sih Sebenernya sama yang romansa Aku favoritin yang ini Make dikit doang Cuma di punggung tangan aja Udah wanginya lama banget gitu Dan ya sudah selesai Itu dia tadi produk-produk yang aku pake Dari ujung rambut sampai ujung kaki Dan ya itu dia tadi skincare Skincare yang aku pake setiap harinya Kadang ada yang aku skip juga Yang manusiawi kali ya Kalo males gitu kan Dan ya semoga skincare yang aku kasih tau ke kalian ini Bisa meracuni kalian Nah terus juga aku mau bilang ke kalian Kalo misalnya kalian lagi nyoba Ini produk-produk yang baru saja aku bahas Ternyata di kalian hasilnya tidak sama seperti yang aku rasakan Balik lagi ke kondisi kulit kalian Dan ya semoga videonya bisa menginspirasi Bisa bermanfaat buat kalian yang nonton Dan ya bye guys Daaaah Sub indo by broth3rmax